Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Pak Pika salam sayur Indonesia hari ini kita jualan sisa kemarin ya telur ini kita bersihkan dulu hari ini hari woles jadi tadi malam kita gak kulak ke Indok ya jual seadanya saja dulu awal mula saya jualan itu saya mengira setiap jualan itu harus dagangannya baru kemudian kulak banyak terus ditaruh di lapak itu menggiurkan seperti itu memang menarik tapi harus tetap melihat kondisi pasar awal mula dulu ya kalau pasar ruami itu memang cocok praktiknya itu cocok ketika dagangan semakin banyak semakin macam-macam pembeli semakin lumayan kalau dulu kalau sekarang memang kondisi pasarnya sudah berupa jadi ketika kulak buahnya itu malah resiko jadi sisanya malah buahnya yang awalnya pengen menjual sisa yang kemarin ditambah dagangan baru supaya tambah rame malah tambah sepi jadi malah resiko jadi malah resiko yang harusnya jual sisa saja 100% untung berapa pun dapatnya karena ditambahi kulak yang baru malah minus misalnya habis 300 malah hari itu tidak dapat 300 ya yang namanya pasar itu tetap berubah-rubah kadang rame kadang sepi hal ini saya tiru dari pedagang yang lama ya pedagang lama saya amati kok mereka tetap berani jualan meskipun jualannya cuma sedikit sisa-sisa kemarin sisa jualan kemarin bahkan sisa temennya itu dia jualkan walaupun sedikit tapi kok laku oh ternyata meskipun sisa kemarin dijual hari ini pun walaupun tidak ditambah dagangan baru masih bisa laku jadi ya saya akhirnya meniru daripada risiko banyak sedangkan ini dagangan juga 100% sudah tinggal labah jadi gak mikir kulak lagi selakunya saja yang penting berapa pendapatnya 100% cair jadi badidok pokoknya seperti itu bahkan banyak yang gak mau risiko cuma mengambil punya teman itu dijualkan seperti itu ya itu sudah hal yang hal yang sudah lama sebenarnya tapi saya baru sadar akhir-akhir ini kondisi pasar memang tidak stabil jadi apa namanya harus pintar-pintar memperhitungkan pasar ya terlebih tingkat ke payuane di setiap pedagang itu kan beda-beda kalau punya saya itu memang sepi tapi ya gak apa-apa dulu juga pernah rame sudah selesai ini kita review yang layak dijual ini tomat kurang lebih 3 kg ini ini kondisi mendung mendung petut kalau langitnya cerah kemudian besai tinggal 3 biji yang layak jual kemudian ada gobis juga ini sudah saya bersihkan semua nanti kita tambah dengan timun yang paling depan ini juga sisa-sisa kemarin kita bungkus dulu sudah selesai dibungkus dan juga sudah saya taruh di motor hari ini kita cukup bawa ini saja tidak ada barang yang baru entah nanti laku atau tidak yang penting kita bawa ke pasar daripada di rumah dikeraki mime mending dibawa ke pasar bismillah semoga laris ini cuma saya ambil foto ini tadi kelupaan baterainya habis untuk ambil video tidak bisa jadi cuma saya foto-foto saja alhamdulillah hari ini tidak hujan di pasar dan kondisi pasar tidak sepi tidak rame tapi alhamdulillah walaupun sedikit-sedikit setidaknya laku daripada di rumah sudah sampai di rumah ini kondisinya hujan walaupun tidak begitu deras tapi hujan terus dagangannya alhamdulillah yang paling laku cuma timun kalau yang lain rapayu ini timun tadi agak tinggi kemarin itu ini masih setengah lebih sedikit tadi saya jual 5 ribuan per kilo sama 4 ribu kalau yang akhir-akhir tadi saya jual 4 ribu ya walaupun tidak banyak setidaknya kita tidak modal dan pasarnya pun juga dekat jadi tidak habis bensin oke ini sepokok melaku dan laku kalau tomatnya masih utuh ini semua kopis tomat terus besai juga utuh kita taruh disini saja arah-arah senoto kita apa namanya bongkar disini saja ini tomat kemarin kehujanan jadi banyak yang pecah karena tomat itu rawan sekali sama hujan awalnya basah cuma di luarnya saja ternyata tembus sampai dalam-dalam kita ceblok yang dalam jadi kerasa kecebol kopisnya masih utuh ini kemarin beli harga 2000 lumayan bagus sih sebenarnya tapi memang pembelinya enggak ada jadi spien kita kembalikan ke semula di rumah ya supaya yuk spien ngomah ppn barangnya bagus biasanya kemarin aku lerei di dalamnya jadi pembeli banyak yang milih-milih dan itu sisanya untuk temannya itu timurnya juga itu bes untuk hari ini cukup sekian ya dapat uang sih walaupun enggak banyak setidaknya kita enggak perlu modal berapapun hasilnya Alhamdulillah tetap semangat salam sayur Indonesia